Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di andegredison channel dan ini adalah segmen analisa kripto segmen dimana kita akan mengulas untuk kuen-kuen yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini thank you banget requestannya keren-keren udah banyak request yang masuk dan hari ini kita akan bahas untuk koin yang berbasiskan DeFi DEX ya dekat-dekat itulah teman-teman yaitu JITO atau JTO dan juga satu lagi pendel ya pendel ini lumayan banyak orang yang request juga teman-teman nah sebelum kita mulai ke pembahasan tokennya aku mau promosiin dulu exchange yang aku udah pakai kurang lebih dari 2020 2019 ya ya kira-kira kisaran itulah teman-teman eh toko kripto teman-teman ini adalah exchange lokal dari Indonesia yang memang sudah teregulasi dari Bapepti jadi teman-teman mungkin yang pemula yang mau masuk ke market kripto yang tanya aku pakai exchange apa aku pakai banyak exchange sebenarnya tapi yang salah tuangku promosiin yaitu toko kripto karena sudah terbukti sampai sekarang aku masih tetap pakai dan ya so far nyaman-nyaman aja teman-teman jadi teman-teman bisa dapetin ya aplikasinya di playstore atau di App Store baik yang pengguna Android atau iOS semua sudah tersedia teman-teman jadi silakan teman-teman yang mau investasi di dunia kripto yang lagi nyari exchange exchange apa yang nyaman nah pakai toko kripto ya jangan lupa ketika teman-teman registrasi masukkan email kalian yang aktif kemudian password kalian harus pakai huruf besar huruf kecil terus juga ada angka ya teman-teman terus jangan lupa nih yang paling penting adalah masukkan kode kode referral aku yang S4D4RIL7 kenapa karena teman-teman bisa dapat komisi sampai 30% ketika teman-teman melakukan trading ya jadi maksudnya dapat trading diskon teman-teman jadi lumayan banget ya daripada bayar trading fee mahal-mahal teman-teman jadi jangan lupa untuk di input kode kode referralnya dan disini dimana teman-teman bisa menemukan informasi terkait dengan toko kripto bisa tulis di YouTube aja kemudian teman-teman langsung register lanjutkan KYC sampai teman-teman input data terkait dengan KTP kalian ya seperti user ID ID kalian kemudian juga alamat dan lain sebagainya jadi di input aja teman-teman kalau kesulitan teman-teman bisa langsung chat kita teman-teman di komunitas telegram aku ada di telegram di Instagram juga jadi feel free aja atau tanya langsung di kolom komentar channel YouTube ini juga enggak masalah oke itu kita akan langsung masuk ke pembahasan koinnya ya teman-teman jadi JITO atau JTO hari ini diperdagangkan di kisaran level 37.900 rupiah marketnya udah naik sekitar 13% dalam satu hari terakhir ya JTO sendiri sudah listing di banyak exchange seperti Binance okex coinbase by bit termasuk juga toko kripto teman-teman jadi untuk likuidasinya enggak ada masalah volumenya besar bahkan naik sampai 128 persen dalam 24 jam terakhir ini salah satu coin yang mendapat akumulasi yang lumayan signifikan teman-teman dalam beberapa waktu kalau kita perhatikan dari chartnya di awal dia listing teman-teman ini udah ngepam lumayan sangat signifikan dan sekarang lagi coba untuk recover naik ya jito sendiri adalah sebuah project dari Solana teman-teman yang menyediakan tentang liquidity staking ya untuk platform Solana ini adalah website resminya di www.jito.network disini teman-teman bisa banget melakukan staking menemang sudah sebanyak 89.000 holder yang menggunakan platform ini dan mendapatkan bonus staking reward yang sangat besar dari jito khususnya mereka yang staking Solana dan juga koin-koin yang ada di jaringan dari Solana jito sendiri diklaim itu mengalami lonjakan terkait dengan volume yang ada teman-teman jadi adopsinya semakin lama semakin besar dan ad dan adopsi ini atau informasi-informasi seperti ini itu bisa juga teman-teman akses di diun analitik atau mereka sudah posting juga di Twitter ya ini teman-teman bisa perhatikan bagaimana jumlah peningkatan adopsi dari jito naik signifikan di bulan November 2023 sampai Januari 2024 dan terus membuat all-time high baru ini adalah salah satu project DeFi yang bagi saya sangat-sangat menarik teman-teman khususnya di jaringan dari Solana ya di Twitter mereka juga banyak sekali sharing terkait dengan proyek-proyek yang mereka sedang bangun untuk sekarang ini kemudian mereka juga ada semacam isu melepas melepas sekitar 12 juta JTO token ke market ya ini dari governance token mereka teman-teman jadi ini sebenarnya ya memberikan impact bisa jadi nambah inflasi cuman kalau kita perhatikan dari supply yang dimiliki oleh jito itu masih sangat-sangat kecil yang rilis di market supply maksimumnya dia ada di 1 miliar JTO sementara yang beredar di market baru 117 juta saja jadi baru 11% jadi so far ya oke-oke aja teman-teman melepas likuidasi ke market itu berarti lebih banyak adopsi yang bisa didapat oleh banyak orang terhadap token JTO ini jadi ini adalah salah satu project dari Solana di jaringan DeFi yang menurut saya masih sangat-sangat menarik sampai hari ini ketika dia awal listing nah dari segi pergerakan chart JTO menurut saya sangat-sangat menarik menarik teman-teman JTO baru aja breakout dari pola Symmetrical Triangle kalau teman-teman cari di Google Symmetrical Triangle pattern ini ada Symmetrical Triangle free nah polanya kurang lebih kayak gini ya segitiga teman-teman dan biasanya sih akan ada potensial uprend atau downtrend yang terjadi jadi kurang lebih pola ini ditentukan banget sama kemana project ini breakout atau pergerakannya breakout kalau kita perhatikan dari sini kita menemukan sebuah indikasi yang positif ketika pergerakan dari JTO breakout di kisaran resistance 2,3 volumenya bagus kemudian smart money juga lumayan oke nah di sini menurut saya menarik nih ada pergerakan dari JTO jangka pendek dan kalau kita lihat memang dia sudah naik tinggi ya lumayan tinggi ketika dia awal listing di Binance teman-teman dan hopefully pergerakannya yang masih baru ini masih mendapatkan semacam trigger yang baik untuk kedepannya apalagi di 2024 ini ada narasi bullrun ya teman-teman dimana biasanya memang coin apapun itu mayoritas bakalan mengalami kenaikan meskipun nggak semua 100% nggak teman-teman tapi mayoritas di atas 50% coin yang ada di market crypto itu kemungkinan besar naik jadi kesempatan bagi teman-teman untuk mencari koin-koin mana yang layak dan menarik untuk dilirik JTO salah satunya menurut saya pribadi oke ini dia udah ada sinyal breakout semoga aja terus bisa berlanjut naik teman-teman sampai ke level-level resistance di atas target terdekat ada di kisaran 2,8 dollar ya sementara harga sekarang kan baru di 2,4 jadi masih ada target di sini yang berpotensi untuk dicapai di 2,8 next targetnya kalau dia mampu meluncur tinggi ya bisa jadi mencapai level kisaran 4 dollar dan itu kalau kita ukur kenaikannya sekitar 10 persen kalau dia naik ke 2,7 aja kemudian kalau dia bisa sampai ke 4 dollar maka kenaikannya sampai 63 persen jadi masih sangat-sangat punya peluang nih ini untuk JTO teman-teman itu ya next kita akan bahas tentang pendel nah pendel ini juga kurang lebih adalah project yang mirip-mirip teman-teman nah pendel itu dia running untuk mensupport jaringan dari terium ya teman-teman jadi terium salah satu blockchain terbesar saat ini dengan jaringan yang sangat-sangat luas selain itu pendel juga sudah cross-chain compatible terutama di jaringan yang terhubung sama etherium juga yaitu Arbitrum kemudian Optimism dan juga BNB Smart Chain narasi terkait dengan cross-chain compatible aku sudah posting di komunitas telegram buat teman-teman yang mau join linknya ada di kolom deskripsi cross-chain bridge itu kemungkinan akan booming teman-teman ya ini ada beberapa project juga yang menarik yang bisa teman-teman pantau teman-teman jadi ada layer zero ada wormhole chain link kemudian axelar polygon polygon metik kemudian hashflow seller dan lain sebagainya itu punya narasi yang sama narasi yang bakalan sangat menarik di 2024 kalau bisa dimasukin pendel juga harusnya masuk sih ke narasi ini teman-teman itu boleh banget teman-teman pantau nah sebagai project defy pendel ini juga ngikutin beberapa project defy lain yang top ya kayak Uniswap yang udah naik lumayan signifikan dalam beberapa waktu ini kalau teman-teman perhatikan dalam 24 jam terakhir koin-koin dengan narasi defy kayak avalan channeling itu rata-rata naik ya teman-teman stuck itu paling tinggi 27% injektif Lido kemudian teta juga narasi-narasi yang berhubungan sama defy top defy itu rally teman-teman jadi menarik untuk kalian pantau sebenarnya yang lagi nyari-nyari opsi kira-kira project apa nih yang bakalan cuan teman-teman jadi pendel bola di lirik ya pendel juga udah tersedia di toko kripto itu sih dari segi komunitasnya itu makin lama juga makin meningkat teman-teman apalagi mereka kemarin sudah tembus trading volume di satu miliar untuk daily trading volume-nya ini menunjukkan bahwa makin banyak orang yang percaya sama project dari pendel kalau kita perhatikan dari maksimum supply si pendel ini punya maksimum supply dikit ya 258 juta token saja sementara supply yang beredar sekarang sudah di 238 juta di 92% harusnya sih mendekati maksimum supply ini pergerakan dari pendel makin lama juga makin stabil untuk pasarnya dia sudah listing di binance kemudian huobi bybit get io dan kawan-kawan teman-teman belum listing di di coinbase ya itu secara teknikal kurang lebih bagi saya menarik juga pendel udah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir bahkan dia mencapai all time high nya di kisaran 3 dollar tapi di perdagangan 14 Februari kemarin mulai muncul penolakan teman-teman pergerakan pendel terkoreksi ya terus sampai sekarang volume perdagangannya cenderung turun nah disini kita bisa melihat potensi nih sebenarnya pendel ada potensial untuk kembali melanjutkan koreksi jangka pendek tapi secara jangka panjang saya melihat pendel juga masih akan sangat-sangat menarik jadi manfaatkan momentum koreksi ini buat teman-teman yang pengen re-entry dari segi pergerakan MACD histobar nya masih merah teman-teman jadi masih ada potensial koreksi kira-kira koreksinya bisa sampai mana kita tarik dari sini ke sini di sini teman-teman bisa menemukan level Fibo 61,8 yang merupakan golden ratio dari yang namanya Fibonacci ya salah satu indikator yang kita pakai biasanya untuk menentukan level support pembalikan arah kebetulan pergerakan dari pendel kemarin ngetest level Fibo 61,8 di kisaran 2,4 dolar dan kemudian harganya ter-rebound kecil teman-teman ini sebenarnya adalah indikasi bagus ya kalau pendel bisa konsisten bertahan di atas dari 2,4 ini maka akan ada potensial untuk pendel kembali melanjutkan tren kenaikan jadi memang biasanya Fibo 61,8 ini seringkali dijadikan sebagai titik masuk untuk trader ya let's say kalau memang ada koreksi yang terjadi itu volume perdagangannya sempat mengalami penurunan dan didukung sama volume smart money yang turun jadi untuk jangka pendek kurang lebih tren koreksi masih membayangi sementara kalau kita lihat di jangka waktu 4 jam pergerakan dari pendel juga kurang lebih masih cenderung korektif kenapa demikian? karena dari segi volume dia terlihat turun dan juga smart money-nya belum terlihat ada akumulasi yang cukup besar jadi dari sini kita mungkin mendapatkan kesimpulan pendel sedang tahap koreksi tempatan buat kalian untuk masuk dan cari posisi-posisi entry yang cukup menarik intinya adalah selama dia berada di level 2,4 dolar ini masih bakalan sangat-sangat menarik untuk kedepannya itu sih dua proyek DeFi yang lagi bagus-bagusnya apalagi dua proyek ini juga sama-sama baru listing ya di akhir 2023 kemarin dan adopsinya sudah semakin luas itu semoga videonya bisa bermanfaat ya buat pendel sama JTO dan teman-teman sekali lagi kalian bisa join di komunitas telegram kita teman-teman disini aku selalu update informasi-informasi terbaru di pasar kripto bagi teman-teman yang mungkin takut ketinggalan untuk berita-berita terbaru bisa langsung join aja link-nya ada di kolom deskripsi gitu aja dan akhir kata saya Andre, makasih selamat menikmati